Intro Oke balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Weri Nasya Nah di video kali ini gue akan mereview Cyclocom dari IGP Sport yaitu BSC300 Nah buat kalian yang mau tau gimana reviewnya langsung aja cek videonya Intro Oke yang pertama disini gue mau bahas desain materialnya dulu Jadi untuk desainnya sendiri dia tuh menurut gue cukup mini ya Tapi masih bisa dibaca jelas karena ukurannya ini layarnya 2,4 inch Nah seperti ini tampilannya Breitnya dia tuh 67 gram sekian Jadi tampilannya seperti ini dia cukup mini ya Nah tapi menurut gue ini masih oke lah gitu Nah dibalik sini dia ada bagian untuk charger Jadi disini ada lubang untuk Type-C nya dan disini untuk mounting nya Nah selanjutnya disini dia itu ada 6 tombol kalau dilihat dari kanan kiri dan bawah Jadi disini ada tombol power dan back karena disini ada tandanya nih kalau kalian bingung disini ada tanda back Terus disini selanjutnya ada tombol untuk oke atau yes gitu biasanya Nah misalkan kalian mau pilih setting lalu tinggal tekan yang bagian kanan langsung fungsinya keluar semua untuk bagian setting Lalu untuk kontrol atas bawahnya karena dia belum layar sentuh atau touch screen jadi dia harus pakai tombol yang disebelah kanan ini untuk atur atas atau bawahnya Nah terus kalau mau start gimana tinggal tekan aja yang bagian bawahnya Terus kalau udah baru tinggal tekan atau dia nanti start otomatis Karena ini gue pakai auto pause dan auto record gitu jadi misalkan berhenti atau jalan tiba-tiba yaudah dia akan rekam otomatis Nah kalau udah langsung aja kalau misalkan mau save tinggal save atau kalau emang tadi kepencet tinggal discard aja Oke selanjutnya disini gue mau bahas training fiturnya Nah jadi disini udah ada trainingnya apa enggak atau workout modenya atau enggak Jadi kita tinggal ke bagian bawah disini ada bagian training dan di bagian training disini ada smart trainer dan workout Nah kalau di bagian workout kalian udah ada nih pilihan beberapa workout yang bisa kalian ikutin Misalkan disini ada threshold, training, nah keterangan seperti ini Kalau kalian mau pindah page tinggal tekan yang bawah atau yang atas Lalu disini akan nampilin Nah terus ini ada mapnya Kurang lebih seperti itu Jadi untuk di bagian training seperti ini Nah ini ada aerobik, ada climbing, ada sprint Jadi kalau misalkan kalian belum tahu nih gimana cara latihan untuk bersepeda Kayak misalkan baru juga kayak gua Kalian bisa cobain workout yang udah ada di dalam BSC300 ini Kayak gitu Oke selanjutnya disini gue mau bahas map and navigation feature nya Atau GPS and navigation feature nya Nah yang pertama disini gue mau bahas GPS nya dulu Jadi ada apa aja sih satelit GPS yang tersedia di BSC300 ini Nah ini tampilannya gua kasih aja Gua tampilin on paper Maksudnya si satelit GPS nya ini ada banyak GNSS Terus ada QZSS Pokoknya itu banyak banget Terus selanjutnya disini gue mau ngasih liat map nya nih Nah kalau kalian mau liat map nya Mungkin disini gak muncul langsung kayak ada pilihan map Tapi kalian harus tekan tombol yang bawah kanan ini Kalau ini berdasarkan pengalaman gua ya Jadi kalau gua tekan tombol ini untuk start Lalu gua pindah ke bagian yang namanya map nya Nah ini Kenapa of course tadi gua pencet untuk navigation nya Nah ini gua stop course dulu Jadi yang pertama disini gue mau bahas map nya dulu nih Tampilan map nya tuh kayak gini Jadi dia udah berwarna Nah jadi ada warna kuning nih untuk ngasih liat jalan Dan ada nama jalannya juga Nah terus selanjutnya gimana untuk navigation feature nya Nah disini ada juga untuk bagian navigation nya ini Ke bagian Ini gua harus keluar dulu Nah balik lagi ke bagian navigation Nah disini Bisa ke bagian router nya Nah router nya ini bisa kalian save atau kalian import Atau kalian bikin di aplikasi IGP sport nya Nah ini gua mau tampilin yang di Cyclocom nya dulu Jadi misalkan disini Gua bisa pake yang Misalkan yang ini Nah dia tampilannya seperti ini Bentuk router nya Lalu kalau back lagi ini mungkin yang deket aja Nah dia tampilannya seperti ini Ini emang agak susah kalau di dalam Karena ini nanti bakal gua coba kasih liat keterangannya Kalau lagi di luar sesuai dengan course nya Lalu selanjutnya Gua mau ngasih liat yang ada di aplikasi Nah disini gua mau ngasih liat ke bagian route yang ada di aplikasi nya Nah disini bisa ke bagian my route Nah lalu Sebelum Ini kan ada yang punya gua ya Tapi sebelumnya Kalian juga bisa ada yang Router rekomendasi nih dari sekitar kalian Jadi misalkan ini gua di Tangerang Jadi ada beberapa nih Router yang mungkin populer Atau mungkin direkomendasikan oleh si IGP support nya sendiri Kalau yang dari gua liat sih seperti itu ya Nah Sepertinya ini kayak Router yang Orang lain buat Tapi di share to public gitu Dia orang-orang bisa ngeliat Atau orang-orang bisa simpan Misalkan disini yang deket Gua tap aja Ini loading dulu Nah ini kan routenya seperti ini ya Nah dari sini Kalian Misalkan emang suka Kalian mau masukin ke device Si kalian ini yang BSC300 ini Kalian tinggal send to device aja Kalau udah send to device Nanti akan muncul di BSC300 kalian Nah Terus disini juga banyak banget Pilihannya Tinggal kalian cari aja Kira-kira mana yang cocok Kayak gitu Jadi Ada rekomendasi routenya Atau kalian mau bikin sendiri juga bisa nih Kayak gini Yang pertama disini ada import route Terus ada yang dari third party juga Nih Nah ini bisa dari Stava Lalu import route ini Biasanya pakai file GPX Nah seperti ini Gua pernah bikin Lalu selanjutnya Untuk bikin yang manual Tapi kalau manual Gua kemarin agak susah sih Jadi Kemarin pas gua coba Dia titiknya tuh agak Susah untuk Nentuin titik-titiknya lah Untuk navigasiinnya Jadi akhirnya gua gak pakai Atau gak ngebuat Router ini sendiri Tapi kalian juga bisa nyari Misalkan Disini Coba kita cari Nah misalkan disini Gua set starting point Lalu Misalkan gua mau Muterin aja Disini Nah ini Gua agak lupa ya Kalau yang disini Soalnya kemarin Yang manual tuh Gua agak sedikit bingung Makanya gua gak bikin Jadi mungkin nanti gua Kalau sempet Bikin tutorial lah Kalau Untuk gimana Cara bikin route manual Di IGV Sport Yang BSC300 ini Kayak gitu Oke selanjutnya disini Gua mau bahas Smart Feature Dan connectivity-nya Jadi yang pertama Kalau Cyclecom kan pasti Berkaitan dengan Si sensornya Jadi sensornya support Apa aja Nah Enaknya Si BSC300 ini Si BSC300 ini Dia support bluetooth Dan ANT plus Jadi kalian Gak perlu Pikir-pikir gitu Jadi misalkan ini support Sensor ini Gaya atau ini Gaya Karena sensor kan Biasanya cuma dua doang nih ANT plus Atau bluetooth Jadi Kalau misalkan dia support Doang kan Berarti sensor yang pake ANT plus Gak bisa ya Jadi Karena ini dual Bluetooth Eh dual Connectivity Jadinya enak gitu Nah Terus Selanjutnya Smart Feature-nya Mungkin yang akan gua bahas Disini ada Smart Notification Jadi Biasanya Kalau kalian Ada pesan masuk Seperti Whatsapp Nah Dia bisa Nampilin nih Jadi Kalian gak perlu Ngecek HP Kalau untuk Mau ngeliat pesan masuknya Kayak gitu Terus Selanjutnya Disini ada fitur Safety-nya Disini gua mau ngasih Liat Di aplikasinya Yaitu Nah Kalian bisa Aktifin Live Tracking Di bagian Device Function Lalu ke Bagian Tracking Nah Disini Langsung aja Dia tuh Bisa nge-share real time Lalu Bisa kalian Start Tracking Tapi ini Biasanya Kalau kalian lagi Dalam mode record Kayak gitu Misalkan gua Tekan Nah Dia langsung muncul Kurang lebih Kayak gini Dan kita bisa Share Live Track-nya Tapi karena Ini dia Berhenti Jadinya Agak susah Jadi emang ini Harus dicoba Pas lagi nge-record Atau lagi Dicobain Nah Terus Selanjutnya Disini Gua mau Ngasih Lihat Sensornya Jadi Kalian bisa Nambahin Apa aja sih Nah Seperti ini Nah Kalian bisa Ke bagian Setting Lalu Ke bagian Sensor Nah Sensornya Ada apa aja Disini Bisa kalian Add Sensornya Disini ada Heart Rate Cadence Speed Power Lalu ada Speed Terus Speed dan Cadence Terus ada Trainer Dan Shifter Lalu Di i2 Juga Jadi Cukup banyak Sensor yang bisa Dia Pasang Atau dia Pairing Jadi Seperti itu Oke Jadi selanjutnya disini Mungkin adalah Bagian yang Ditunggu Karena Gua mau bahas GPS akurasi Dari IGP Sport BS-C300 ini Nah Ini Gua Coba Pakai di Google Art Kayak biasa Kalau gua bandingin Jam tangan Juga Kayak gini Disini Jalurnya Masih Rapih Dan Gua selalu Nilai Rapih Atau Akurat Atau Enggak Itu Berdasarkan Rute Yang Direkam Dan Ditampilin Di Google Art Ini Jadi Misalkan Dia Banyak Patah-patahnya Atau Zig Zag Atau Yang Nggak Seharusnya Gua lewatin Tapi Dia Ngarahnya Kesana Itu Gua anggap Mungkin Nggak Kurang Akurat Tapi Sejauh Ini Ini Masih Rapih Oke Kita Lihat Dulu Kesini Dan Nanti Disini Juga Ada Loop Jadi Gua beberapa Kali Puteran Nah Ini Oke Masih Bener Oke Dia Masih Dipingkir Nah Ini Gua Udah Mulai Ketengah Nah Ini Bukan Aneh Nih Jadi Emang Bener Jadi Waktu Itu Gua Dari Kiri Ke Kanan Karena Mau Belok Kanan Dan Disini Mulai Kelihatan Nih Looping An Tapi Sejauh Ini Nggak Ada Belokan Atau Yang Tikungan Yang Aneh Aneh Banget Sih Mungkin Yang Ini 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 Kebetulan Aja Kayaknya Nah Terus Ini Udah Oke Sih Nah Ini Kalau Disini Gua Ingat Disini Titik Berhenti Bukan Pas Lagi Jalan Terus Tapi Gua Sempet Berhenti Ke Pinggir Lalu Lanjut Lagi Jalan Nah Disini Juga Jadi Kalau Di Ini lah Ya Menurut Gua Ini Untuk GPS nya Cukup Rapi Sih Nah Disini Nih Juga Ada Tikungan Gua Masuk SPBU Dan Oke Nggak Yang Aneh Aneh Banget Untuk GPS nya Sendiri Jadi Menurut Gua Bisa Dibilang BC300 Ini GPS nya Cukup Akurat Nah Selanjutnya Disini Gua Mau Ngasih Lihat Aplikasi Dari IGP Sport Jadi Gimana Tampilannya Nah Seperti Ini Yang Pertama Disini Ada Cycling Goal Tapi Monthly Nah Ini Perbulannya 500 Kilo Tapi Ini Bisa Kalian Setting Harusnya Lalu Disini Ada Workout Dan Recommended Route Nah Terus Disini Bagian Ke Activity Nah Ini Perbulan Tampilan Perbulan Seperti Ini Jadi Keterangannya Lalu Disini Ada Yang Bulan Juni Juga Tapi Ini Kenapa Ada Yang Double Karena Gue Pake BSC 200 Juga Waktu Lagi Ngerekam Jadi Hitungannya Double Oke Terus Selanjutnya Disini Bagian Device Jadi Kalian Bisa Connect Dua Device Secara Sekaligus Seperti Ini BSC 200 Dan BSC 300 Kalian Bisa Set Atau Rename Dari Si Device Atau Remove Lalu Disini Data Management Nah Ini Data Activity Kita Nah Selanjutnya Disini Ada Sensor Kalau Kalian Mau Cek Sensor Tapi Kalau Pas Gue Lihat Pas Gue Coba Ternyata Untuk Sensor Sendiri Dia Harus Di Cyclocom Bukan Di Aplikasinya Jadi Kalau Mau Connect Atau Pairing Sensor Harus Dari Si Cyclocom Ini Nah Terus Disini Selanjutnya Ada Notification Ada Temo Terus Ada Firmware Baru Biasanya Disini Nah Terus The Page Configuration Jadi Kalian Bisa Atur Data Page Kalian Kalau Gue Anak Ngan Jarang Otak Atik Jadi Yaudah Gue Masih Pake Bawaan Nah Disini Kalian Bisa Setting Sebenernya Ini Mau Diganti Sebagai Apa Gitu Tapi Kalau Gue Masih Biarin Aja Nah Gue Mau Masih Lihat Aja Ini Kalian Bisa Ganti Atau Custom Page Terus Disini Ada Alert Setting Nah Disini Ada Time Misalkan Durasi Kalian Selama 30 Menit Tiap 30 Menit Akan Dikasih Alarm Lalu Disini Ada Perjarak 5 kg Terus Kalian Bisa Setting Pokoknya Disitu Lalu Ke Bagian Profile Disini Cycling Rank Nah Cycling Rank Ini Seperti Ini Kayak Apa Leaderboard Gitu Ya Terus Disini Ada My Route Nah Ini Yang Punya Gue Lalu Kayak Yang Tadi Gue Kasih Lihat Disini Kalian Bisa Create Map Sendiri Atau Import Nah Disini Juga Ada Yang Rekomendasi Rekomendasi Rute Lalu Disini Ada Training Nah Seperti Ini Oke Nah Disini Kalian Bisa Explore Lagi Experience Course Seperti Apa Seperti Ini Untuk Intermediate Sama Advanced Jadi Cukup Banyak Ya Disini Ada Special Course Juga Agak Lama Si Loading Dari Sini Lalu Mungkin Ini Selanjutnya Gue Coba Cek Lagi Ini Kalian Bisa Nambah Sepeda Juga Dan Oke Mungkin Segitu Aja Yang Mau Gue Kasih Lihat Di Bagian Aplikasinya Jadi Kalian Bisa Explore Lagi Dan Selanjutnya Gue Mau Ngasih Lihat Tampilan Dari Websitenya Tapi Ini Website Di Bagian User Bukan Website Untuk Ngasih Lihat Produk Produk Beda Lagi Selanjutnya Disini Gue Mau Ngasih Lihat Tampilan Dari Websitenya Jadi Website Ini I Atau I 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 Di Depan Dia Untuk Profil Kita Seperti Garmin Connect Atau Course Training Hub Sebutannya Ada History Kita Lalu Disini Ada Rute Nah Ini Rute Yang Pernah Dibuat Ini Bisa Kita Create Atau Kita Upload Juga Nah Seperti Ini Terus Bisa Kita Bikin Juga Ini Cukup Banyak Juga Yang Bisa Di Ini Bisa Dipilih Nah Ini Gue Pindahin Dulu Gue Mau Kasih Lihat Ketampilan Aktiviti Yang Udah Pernah Kita Bikin Nah Seperti Ini Tampilannya Jadi Kalian Bisa Export Rutenya Atau File Dari Aktiviti Kalian Mau Dari TCX GPX Atau Feed Nah Terus Selanjutnya Disini Ada Keterangannya Ada Riding Time Ada Jarak Juga Lalu Disini Ada Average Nah Seperti Ini Nah Ini Ada Grade Apa Ketinggiannya Di Bagian Gradient Terus Disana Temperatur Ada Altitude Juga Oke Nah Ini Di Bagian Rutenya Ini Pas Gue Ngelet Rutenya Cukup Jadi Kayak Keliatannya Nggak Perlu Pakai Google Earth Pun Lebih Jelas Tapi Eh Ternyata Dia Disini Agak Miring Oke Kayaknya Mendingan Kalau Mau Lihat Di Google Art Lalu Disini Ada Grafik Nih Grafik Altitude Dan Speed Nah Disini Penampilannya Keliatan Lalu Disini Ada Speed Zone Disini Ada Labnya Per 5 Kilo Oke Nah Mungkin Seperti itu Aja Untuk Di Bagian Websitenya Jadi Kalian Bisa Export Rute Di Bagian Sini Oke Selanjutnya Disini Gue Mau Bahas Battery Dan Water Resisten Jadi Gimana Nah Ternyata Disini Baterainya Tersisa 66% Dari 100 Nah Itu Udah Gue Pake Kurang Lebih 2 Minggu Tapi Untuk Aktivitenya Sendiri Total Itu 3 Jam Nah Jadi Kalo Diklaimnya Itu Dia 20 Jam 20 Jam Aktivitenya Ini Gue Tadi 30 Eh 3 Jam Dan Tersisa 66% Nah Itu Kurang Lebih Kayak Gitu Gambaran Untuk Si Baterainya Sendiri Dan Untuk Water Resisten Jadi Dia Nge Klaim Sudah IPX 7 Jadi Harusnya Untuk Keujanan Si Harusnya Masih Aman Kayak Kecimpratan Grimis Gitu Gak Langsung Mati Jadi Ini Cocok Juga Untuk Kegiatan Outdoor Maksudnya Untuk Kalo Kalian Keujanan Maksudnya Gak Perlu Khawatir Karena Takut Si Sek 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 Kecimpratan Mati Jadi Karena Dia Udah IPX 7 Ini Harusnya Bisa Untuk Dipakai Hujan Hujanan Oke Udah Di akhir Video Jadi Kayak Biasa Gimana Si pendapat Gua Tentang BSC 300 Ini Nah Pertama Mungkin Bisa Dimulai Dari Harganya Dulu Jadi Harganya Ini Kurang Lebih Kisaran 2 Juta 200 Nah Terus Apa Yang Gue Suka Dari BSC 300 Ini Dia Enaknya Untuk Connectivity Dia bisa Bluetooth Dan NT Plus Nah Kenapa Enak Karena Jadi Kita Gak Perlu Pilih Pilih Konektivitas Dari Sensor Kadang Ada Yang Cuma Support Bluetooth Atau Ada Cuma Support NT Plus Jadi Kita Harus Bener Bener Nyimak Banget Biar Gak Salah Beli Sensor Nah Terus Selanjutnya Untuk Fitur Navigasinya Mungkin Kalau Dari Gue Dia Karena Cuma Ada Di Route Doang Dan Back to Start Jadi Kurang Banyak Nah Karena Mungkin Untuk Yang di Seri Atas Seperti IGS 630 Gue juga Tau Tapi Apakah Dia Ada Tag Me 2 Juga Seperti Yang Wahoo Element ROM V1 Waktu Kemarin Gue Bahas Di Review Sebelumnya Itu Kalau Ada Sebenernya Enak Jadi Ada Google Maps Misalkan Kita Mau Ketitik Tertentu Kita Langsung Masukin Aja Terus Dia Langsung Ngarahin Kita Ke Titik Kesana Kayak Gitu Terus Untuk Baterainya Sendiri Mungkin Gue Karena Ini Baru Banget Di Cyclocom Jadi Gue Nggak Terlalu Berasa Apakah Ini Boros Apakah Ini Hemat Tapi Menurut Kalian Gimana Selama 3 Jam Pemakaian Selama 3 Jam Aktif Dia Tersisa Dari 100 Ke 66 Persen Kayak Gitu Nah Terima kasih Yang udah Nonton Sampai Selesai Semoga Video Review Cyclocom Dari IGP Sport BSC 300 Ini Membantu Kalian Dalam Memilih Cyclocom Kalian Nah Kayak Biasa Jangan Lupa Klik Like Comment And Subscribe Kalau Kalian Mesti Pertanyaan Kalian Bisa DM Kita Di Instagram At Warinasia Official Dan Kalian Juga Bisa Follow TikTok Kita Di At Warinasia Official Nah IGP Sport BSC 300 Ini Di Website WeR.id Dan Seluruh Marketplace Waring Asia Dan Satu lagi Kalian Juga Bisa Support Channel Kita Dengan Membeli Produk Sport Aparel Yang Sedang Kita Buat Yang Seperti Gue Pakai Ini Yaitu One More Yang Link Produknya Gue Taruh Di Deskripsi Gue Mau Sekian Terima Kasih